Jalan Makam Kedawung adalah sebuah jalan yang terletak di jalur Pejagan Ketanggungan Tepatnya di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Jalur ini menghubungkan antara Pejagan, Kecamatan Tanjung, dan Ketanggungan Konon kendaraan yang melewati jalan ini harus menyalakan lampu dim sebanyak 3 kali atau klakson 3 kali Percaya atau tidak, simak videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channelnya saya Suherman saja Dalam video kali ini saya sedang melewati makam Kedawung Tanjung Brebes Konon kabarnya jalanan makam ini dianggap oleh masyarakat sekitar makam Kramat Karena saking banyaknya kecelakaan yang terjadi di daerah tersebut Sehingga masyarakat banyak yang mengaitkan mitos bahwa jalan ini Kelamat Atau angker Yang terbaru tahun 2019 Tepatnya tanggal 27 November tahun 2019 Sekitar pukul 16.30 Ini terjadi kecelakaan lalu lintas Ini di ruas jalan pecagan ketanggungan ini Yang tepatnya di makam jalan makam Kedawung ini Empat orang pengendara sepeda motor meninggal di lokasi kecelakaan Kecelakaan tersebut melibatkan satu buah truk box Dengan dua sepeda motor Kecelakaan bermula dari truk box tersebut Yang dikemudikan oleh Amin Sukadi Warga desa Sindang Kecamatan Dukuhwaru Kebupaten Tegal Melaju dari arah ketanggungan Menuju pejagaan dengan kecepatan tinggi Namun sampai lokasi kejadian Yaitu tepatnya di sebelah makam desa Kedawung Truk box tersebut mendadak berjalan zigzag Kemudian truk box menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra Yang berboncengan dua orang Sampai di makam tersebut Truk itu menabrak pengendara di depannya Yang akan belok ke makam Dikatakan bahwa truk box tersebut masih melaju Meski sudah menabrak dan menyeret sepeda motor Kemudian truk box bergeser ke sisi kanan jalan Dan menabrak sepeda motor yang satunya lagi Mobil itu baru berhenti setelah menabrak pagar makam di sisi kanan jalan Akibat kecelakaan tersebut Empat pengendara motor yang tertabrak truk box meninggal di lokasi kejadian Sedangkan sopir truk box kritis dan dilarikan ke puskesmas ketanggungan Menurut salah seorang saksi Truk box tersebut memang mengaju kencang Truk box tersebut merupakan truk pengantar uang bank milik PT Adven Saat itu truk box hendak pulang Sampai di lokasi pengendara motor Honda Supra belok mendadak ke arah makam Sehingga supir truk box tersebut kaget karena jarak sudah sangat dekat Karena jarak sudah dekat pengendara motor Supra langsung tertabrak truk box hingga terseret Nah dalam kondisi terseret itu truk box kemudian menabrak sepeda motor Honda Speccy yang melaju dari arah berlawanan Karena tabrakan tersebut kedua sepeda motor remuk Sedangkan keempat pengendara motor mengalami luka dan meninggal di lokasi kejadian Nah tepatnya di depan saya ini Ini adalah jalan makam Kedawu Ini suasana malamnya Di sini tempat kejadian Sehingga karena saking banyaknya kejadian kecelakaan Sebagian masyarakat ada yang mempercayai bahwa Kalau lewat jalan makam tersebut mitosnya harus menyalakan lampu dim sebanyak tiga kali Atau klakson sebanyak tiga kali Lepas dari pandangan mitos tersebut Menurut pandangan saya Kalau melihat jalanan memang ini jalanannya lurus Sehingga banyak para pengendara terutama yang mau nyalip Itu mau nyalip seenaknya Jadi kalau daerah sini Karena jalanannya lurus Jadi sehingga kalau nyalip itu kecepatannya tinggi sekali Sehingga kalau ada sesuatu yang dadakan Misalkan diseberangnya ada motor Atau ada sesuatu yang menghalang Sehingga otomatis akan kaget Nah sehingga kalau dihubungkan dengan klakson tiga kali Dan lampu Menyalakan lampu dim tiga kali Itu ada baiknya Benar Tapi lepas dari mitos tersebut Maksud dan tujuannya adalah Agar para pengendara lain hati-hati Selama melewati jalur ini Karena mengingat Karena kontur jalannya ini lurus Sehingga banyak pengendara kendaraan Baik itu motor Mobil apalagi bis Yang menyalip seenaknya dengan kecepatan yang sangat tinggi Karena itu sangat membahayakan Ketika ada sesuatu Yang mengagetkan Sehingga bisa menyebabkan kecelakaan Sebagai umat yang beragama Sebaiknya kita berdoa Sebelum berangkat Ketika naik mobil Kita membaca doa Supaya diberikan perlindungan selama dalam perjalanan Nah di akhir video ini Saya berpesan kepada Teman-teman yang kebetulan lewat jalur ini Supaya berhati-hati Dan jangan lupa berdoa Dan jangan Kalau nyalip Kecepatannya diatur Jangan terlalu tinggi Dan hati-hati Tengok kanan Kiri Spionnya Yang utama Berdoa Sebelum naik Jangan lupa berdoa Demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja Halo guys Jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja Oke Jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja Oke Jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja Terima kasih.